Oh Bu Gembol Bu Gembol karena Oh ayo kaditu asup asup ibu nak asup Oh nah iya ibu Kak dia-kadi ya yuk iulah kemana-mana Kak dia inta kemana-mana ih bu Nek kemana si tadin apik Oh ya nyansir orang sorangan-sorangan baik ente tenang-tenang pegang-pegang mau nganter Romsa dulu ya nanti kamu ama tadi nama apik ya nanti iu nggak lama kok iunya pulang nanti ya mau panggil tono tononya nggak ada nggak ada itu mana ini ini tono Oh mau manggil Bah Rudin nggak usah dipanggil udah situasi sama tadi sama api sendiri ya nggak mau punya di rumah iu Oh takutnya ini tuh beleknya ada beleknya tuh mandi Pak pik mani ajakin rayu ini dua-dua-dua sama ibu doang ya udah sana sana sama ini ngajakin bah Rudin bah Rudin pengen disana nanti-nanti main sama iu nanti ya sini aja enggak nggak balik nggak balik main Iya Iya kalau balik kemana coba Mbak Ananya nggak mau nerima gimana sih udah sini aja sama iu ya ah ah lagi ngambek kita ngambek tapi nggak berani keras hahaha yang berangkat bertiga Pak Aat sama Romsa bener Bu ya 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 boleh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini saya lagi sama Aat sama Romsa selamat pagi nah disini karena Aat selalu bikin ulah di Yayasan jadi saya mau mulangin Aat dan juga mau ngajak Romsa cuman nengok keluarga karena kalau Romsa pulang ke keluarga nanti Romsanya sakit balik lagi ya Romsa ya nanti balik lagi siap Hai ya kita jalan-jalan kita jalan-jalan eh 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 apa-apa eh eh wistri jaman kutangkan mah ditarik tombol batur Geh kutombol kutangan ditarikin tunah ini yang tukang rusak bikin malu mama malu sama kantor segala-gala dirusak ini kerja kelakuannya si Romsa eh Aat jadi iya beginilah teman-teman Aat emang pingin apa Aat? pengen ini jualan kopi maunya apa enggak nyampe ngerusak itu kenapa emang enggak gelisah 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 karena keinginannya pengen keluyuran pengen ngopi ngopi itu kalau udah diturutin pas hari lebih dari 10 kali ya rokok juga berbatang-batang perempuan mah jalan ngerokok lah susah untuk sembuhnya pengennya peluyuran alah ngomong lo pemali-pemali enggak ngomong mah doang pemali tapi buktinya mana buktinya sendirinya diaturnya susah orang dikasih perhatian sama bapak-bapak sama ibu-ibu di kantor minta baju minta bedak minta itu yuk diturutin tapi orangnya kayak gini capek lah ditanya ngerusak segala-galak nih kalau udah nyampe anjar mau ngapain kamu jualan jualan apa paling gini kita punya kopi di warung jualan kopi di warung ada juga kamu mintain doang mintain uangnya doang ke orang tua kalau bohong ya ya Aat mah nggak bisa dipercaya ngomongnya doang wow capek Pak saya udah apal udah apal gimana Aat makanya kemarin saya bilang Pak tenang aja biarpun diusir dia mah nggak bakalan kemana-mana paling balik lagi balik lagi bener malem-malem loncat lagi masuk Aat mah udah apalama Aat mah waktu di Yayasan lama juga gitu nggak boleh masuk ke Yayasan Pak masuk loncat pager ke dalam ibunya udah nggak ada ada ibu-ibu sambung sebenarnya ibu sambungnya juga baik cuman ini anaknya yang diurusin nggak mau nggak mau ngedenger apa kata orangtua banyak luyuran kalau kantor-kantor tuh banyak di daerah sini apa ya kantor-kantor provinsi apa kantor apa sih Pak provinsi ya provinsi ya provinsi ya di sini Oh kiri-kiri kiri-kiri dari sini ke pancak setengah jam lagi ini Hai 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 inilah ibu-ibu anget terus kiosi ini karena hitam ajeng tepaskan iya ada lain sempat dijual Hai 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 4 4 4 4 4 5 5 5 5 kok pati ini? enggak tahu kita ambil nyampe mancan tinggal sebentar lagi boleh ini ya? enggak tapi sini kan pati hijau beda jalan iya kalo udah musim durian pak disini durian semua pak inget enggak jalannya Romsa? inget enggak? penyahok penyahok, ini kan udah panenjauan inget enggak? inget, kampung Romsa katanya pak inget kampung Romsa nanti ada tulisan ini kampung Romsa? yang bener punya kampung enggak? iya punya anak kampung enggak? nama kampungnya apa? peninjauan peninjauan Luhuk nama kampungnya Luhuk iya nih inget enggak? ini kan Romsa? iya ada tulisannya ada tulisannya bener enggak lewatnya sini? iya bener Romsa yang nunjukin jalan ya belok-beloknya ya iya enggak enggak jauh enggak jauh, eh jalan mah capek ujung rumahnya ma Luhuk itu paling ujung Romsa ini Romsa Romsa depan ini pak belok kanan rumahnya iya oh ini rumahnya? iya yang mana? yang itu tuh yang sebelah sana yang ada motornya? bukan sebelahnya motor iya sini aja sini aja sini aja sini aja ada kompor enggak Romsa? mau ngapain ada kompor enggak? mau ngapain nanyain kompor? mau ngapain nanyain kompor nanyain kulkas? mau minum turun gak Romsa? beli om beli om beli om beli om beli om itu tuh warung warung wih udah jangan ribut aja udah masuk dulu ayo jangan ribut ayo ayo masuk dulu Romsa mau lewat mana itu? ini pak rumahnya pak sini? iya panggil bapaknya Romsa bukain pintu depannya enggak dikunci kayaknya pintu depannya masuk dulu masuk dulu ini rumah Romsa pak jadi di sini tinggalnya sama bapaknya kalau rumah saudaranya mah nggak tahu dimana bapaknya di sini juga pak? iya biasanya di kamar aja coba pak Assalamualaikum Assalamualaikum sehat pak? iya lemas kayaknya pak oh lemas iya ini bapaknya pak iya ntar sih ini nih ya udah dianterin masih rewel ini bapaknya? iya bapaknya sehat bapaknya? nanti nyariin siapa? Sariman Sariman ini pak ya Allah bapak pak bapak tidur juga di sini ini kamarnya Romsa pak ini bapaknya tidurnya di sini nah tidur di sini tempat kayak gini dua an ini pak gelap? gelapan iya nggak ada lampunya nggak ada lampunya nggak ini kayak gini tempat tidur Romsa ini kalau di rumah ya kayak gini tidurnya sama bapak sekamar di sini berduaan di kamar adiknya tau siapa kosong pak bapak tinggal sama siapa? tinggalnya di sini sama siapa sekarang? sendirian sendirian adiknya Romsa kakaknya kemana? rokok kakaknya kemana? nggak ada siapa-siapa jadi bapak sendirian terus yang masakin siapa? yang masakin bapak siapa? nggak ada yang masak nggak ada yang masak terus terus makannya gimana bapak? kalau nggak ada yang nganterin? dikasih oh ada yang ngasih jadi oh iya ini dapurnya tempat Romsa nih temen-temen rumah Romsa ayo mau minum ayo Romsa mau minum depan mau disini Romsa jangan marah-marah sama bapak ini tolong iya nanti dikasih uang tapi jangan marah-marah sama bapak ini minta minum dulu nih katanya pengen minum kesini jadi kita ini bu ya Romsa itu kangen keluarga kan udah di lama saya tinggalnya di Rangkas jadi bukan di Anyer lagi di Dinsos Rangkas di provinsi saya bawa kesana ini pengen pulang makanya saya minta orang kantor untuk nganterin pengen nggak pulang sih nggak dipulangin karena kalau dipulangin kasihan mau dibawa lagi? bawa lagi cuman ajakin nengok bapaknya gitu itu es dong dong tuh kemana ke atas udah udah biarin aja tuh nggak apa-apa si itu mana? udah itu mak lagi kangen kali ya iya udah jangan banyak-banyak udah masukin situ ntar pake romsa nggak 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 udah tungguin di rumah-rumah sa tungguin rumah romsa nggak nggak pak tungguin di sana ya pak iya iya romsa kita langsung balik lagi ya nanti dikasih uang bapak seket lah seket lah seket lah iya nanti nanti dikasih uang jangan seket lah iya nanti toh di sana juga kamu mau ngopi kue makan semua kecukupan iya baju tinggal pake kekuatan gimana coba pulang tau sendiri kan bapak juga nggak ada apa-apa kayak gini kamu buat makan aja di rumah susah kan makanya jangan ribut aja pengen pulang yang penting doain bapak sehat udah seneng udah ketemu bapak sekarang aja lah uang ha nggak mau sekarang mah nantilah kalau udah nyampe ini sekarang mau jajan nggak bisa tuh tuh bilang apa eh enak aja minta rokok nggak orang udah mau sehat jangan minta rokok nggak sehat-sehat nantinya ya iya bapak juga nggak gerokok ya pak bapak aja sakit tuh gara-gara ngerokok tadinya tuh mau nanya pak karena kalau romsa ditanyain itu nggak jelas romsa itu sakitnya karena apa sih pak tahu hah tahu bingung nggak tahu bingung terus nikahnya berapa kali romsa apa ya nikahnya kamu nggak salah 6 kali 6 kali kata bapak 6 kali tapi kata romsa 2 kali nah kata anak-anak bapak itu nikahnya 8 kali 6 kali 6 kali seingat bapak itu kan bapaknya lagi nggak ada disini waktu bapaknya di Kalimantan kali nikah jadi soalnya anak-anak yang disini pada bilangnya 8 kali nih romsa Rp10.000 aja loh teh sekarang uangnya iya iya nanti kalau udah di mobil nanti dikasih iya romsa kamu kamu nikahnya berapa kali coba ini 8 kali oh 8 kali iya iya 8 kali iya iya nanti anak tiri ada anak tiri ada ada anak tiri ada gak pas ingat aja ke bapak ini apanya mumpung ada waktu kalian keluar ketini soalnya gini Pak waktu dianyer aja enggak pernah ditengok apalagi ini posisinya dirangkas jauh tapi masih inget kan berapa bapak berapa adiknya dua tinggalnya dimana adiknya Romsa satu rumah enggak jadi bukan di sini katanya Pak di sini punya istri adiknya udah punya istri Bapak tinggal di sini sendirian tadinya sama Romsa suka ditengah sama anak-anak ketemu sama Bapak udah ya Romsa ya udah ketemu ya udah saliman belum bapak nggak punya uang nanti dikasih sama Mama nanti di jalan nanti di jalan dikasih jangan sekarang kalau sekarang takut kamunya ngambek nanti yuk nanti di mobil dikasih yuk naik mobil dulu yuk salim dulu nah dia hati-hati hati-hati di dia bayar hati-hati dia Pak pamit ya Pak kemana ke Romsa eh ke Romsa ke AAT sekarang gimana perasaannya udah ketemu keluarga ketemu Bapak senang Alhamdulillah baik oke sekarang lanjut ke rumah AAT sekian dulu nanti lanjut ke sana ya 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 ya